Intro Ya Smart Viewers, kembali lagi di SOSOK Masih bareng gue, Septra Nikalib Dan masih bareng dengan Mas Aiman Halo, Septra Kita tadi pembicaranya sempat terpotong nih Aku penasaran deh Mas, pernah jenuh gak sih? Udah lama, udah 2002 sampai sekarang 2017 Dan akan berlanjut lagi Pernah jenuh gak? Jenuh tuh hal yang ngajar ya Setiap orang pasti pernah merasakan Kalau, apa namanya, grafik Pasti ada di atas, ada di bawah Jenuh tuh macam-macam kan Karena memang sudah coba untuk berbagai cara Proses diperbaiki, tapi kemudian belum berhasil Apalagi nih ya Biasanya kalau lagi jenuh itu Kalau saya pribadi, jangan kemudian kita berhenti Tapi jangan kita mundur Tapi kita berhenti aja dulu maksudnya Saya koreksi, jadi kita berhenti dulu Kita lihat kanan-kiri Jadi kita lihat betapa kita itu diberikan kelebihan oleh Tuhan Dari situ kemudian kita bisa mendapatkan energi baru Bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan kita itu punya maksud Maksudnya apa? Tadi, untuk bisa kita memberikan manfaat Dan ketika kita berpikir seperti itu, maka ada misi Yang kita bisa lakukan Itulah yang menghilangkan kejenuhan Benar juga sih, jadi kita mikir ada goal Ada goal yang kita mau tuju Itu yang bikin kita stop untuk jenuh ya Iya, karena kalau jenuh kan kita hanya berorientasi pada individu kita sendiri Padahal kita hidup bukan hanya untuk individu kita sendiri Jadi, come on Bawa dampak pada orang lain ya Pak Tapi bahwa berhenti sesaat itu hal yang wajar Bagi saya itu semua hal yang wajar Karena itu merupakan manusiawi kan? Apapun pasti akan pernah mengalami kejenuhan Lalu kemudian ada sosok atau panutan oleh Mas Eman sendiri ya Ada yang menjadi sumber inspirasi gak dalam menjadi seorang jurnalis? Menjadi seorang jurnalis Saya banyak membaca buku-buku dari Pak Yaakob Utama Buku-buku Pak Yaakob Utama luar biasa Melebihi zamannya Beyond the age Melebihi zamannya Dan kemudian apa yang menjadi konsepsi dari buku-buku Pak Yaakob Utama itu menjadi pegangan saya dari sisi jurnalistik Banyak yang tersirat dan tersurat Dan bagi saya itu bisa digunakan sebagai modal Sebagai siapapun Meskipun bahasanya mungkin untuk mahasiswa atau untuk yang baru terjun mungkin agak sedikit tinggi Tapi percayalah bahwa ketika kamu kemudian menekuni dunia jurnalistik Maka buku itu akan terpakai Oke dan ini kita mau membahas lebih dalam lagi nih dari sisi jurnalistik Gimana Mas Eman sebagai seorang jurnalis ketika bekerja di sebuah perusahaan Kemudian perusahaan itu punya idealisme yang tanda kutip perbeda dengan idealisme Mas Eman sendiri Tapi kemudian dengan simpang siurnya komentar netizen yang mengatakan bahwa reporter itu melaporkan apa yang diperintahkan oleh atasannya di perusahaan tersebut Kalau Mas Eman sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana? Apakah akan disangkal atau apakah benar seperti itu yang terjadi? Saya enggak tahu kasusnya di mana ya tapi kalau saat memang itu terjadi arahan dari atasan untuk reporter tidak semuanya salah Tetapi bentuk arahannya yang kemudian memaksakan kepentingan sekelompok orang atau sekelompok segelintir golongan tentu itu menjadi masalah Oke jadi sekali lagi saya ulangi Arahan dari atasan kepada reporter tidak salah Tapi akan menjadi masalah jika arahan itu ditujukan untuk sekelompok golongan atau segelintir orang Dan apabila itu terjadi Mas Kira-kira apakah perusahaan itu salah? Yang mana nih yang kedua tadi? Yang kedua tadi Apakah perusahaan itu salah ketika atasan itu memberikan arahan yang merujuk kepada segelintir orang atau sekelompok-kelompok gitu Jelas salah karena itu melanggar kode etik jurnalistik Itu melanggar prinsip-prinsip jurnalisme Kemudian sebagai reporter yang punya idealisme sendiri yang berbeda perusahaan itu Kira-kira menurut Mas Eman bagaimana? Tentu yang paling tepat adalah berusaha untuk mengingatkan di organisasi bahwa organisasi tidak selamanya Manusia kan juga tidak selamanya benar Ada mungkin kehilafan dan lain sebagainya Bagian dari manusia itu untuk coba untuk mengingatkan Saya pikir itu langkah pertama yang paling baik Oke mengingatkan ya Iya Artinya terjadi perpecahan pastinya Nah tadi kita udah Gak juga lah Perpecahan ini maksudnya Akhirnya ini cukup tegang nih Habis ini kita mau lihat Selain Mas Eman hobi menulis Ternyata Mas Eman itu memegang sabuk hitam Taekwondo Kita ada sosok challenge, kita mau challenge nih Mas Eman untuk memberi jurus-jurus taekwondonya nih Smart Viewers Jadi ini dia sosok challenge Nah itu dia tadi Mas Eman dengan jurusnya Itu belajar taekwondo Tapi saya jadi ini nih, saya pake selana ini nih Jadi gak bisa lalu asa Gak banget, udah keren lah dari umur berapa Mas Ulajari Saya tuh memang dari Kelas 1 SD kurang lebih 6 tahun kurang lebih Sampai kuliah itu mempelajari beberapa Olahraga bela diri yang macem-macem ya Pertama itu karate, kemudian merpati putih Dan terakhir tegmundo Ini sebenarnya jurnalis membutuhkan bela diri ya Juga sih, ya kalau bela diri kan untuk olahraga yang punya manfaat Bahaya gitu ya Mas Setiap orang pasti butuh Tapi gak spesifik ke jurnalis Bahwa jurnalis butuh enggak Setiap orang pasti butuh untuk membela diri kan Tapi jangan kemudian merasa bahwa dia Mempunyai kelebihan lain Punya kelebihan dari yang lain Dan kemudian dia melakukan hal-hal yang Yang di luar atau bisa melanggar hukum Jangan Oke, nah ini ada pesan nih buat Smart Viewers di rumah Dari Mas Aiman yang mau menekuni Di bidang jurnalistik Ini ada pesan tetua dari gue besar kita Oke Boleh silahkan Mas Buka mata, buka telinga, dan be creative Tidak kata singkat ya Tinggal buka mata, buka telinga, be creative Kenapa kita harus buka mata, buka telinga, dan be creative Karena jurnalisme itu harus kepo Jurnalis itu harus kepo Dan keponya itu belum tentu harus ditulis Tetapi dari kekepuan itu Akan munculkan sebuah sikap kritis Oke Karena tau A, tau B Ketika orang kemudian hanya berbicara A Dia tau B juga Maka dia akan sampaikan Enggak, yang B juga begitu kok Itulah fungsi dari kekepuan Kekepuan yang punya manfaat Bukan kekepuan yang bikin masalah Bener ya, jurnalis itu harus punya kekepuan yang bermanfaat ya Oke, terima kasih Mas Ayman Selamat bergabung bersama Sosok Terima kasih juga Smart Viewers Selamat menyaksikan Sosok Saksikan Sosok di setiap hari Jumat Pukul 15.30 Hanya di www.vinus.tv Akhir kata gue Serpani Galip Mas Ayman dan seluruh kru yang bertugas Sampai jumpa dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax